Music dia bilang, fuck you to the audience, but in a really beautiful way, it's like, fuck you, I love you, now let me play some beautiful music, you know, so there's this feeling like... Ground power unit, atau singkatan dari GPU, adalah nama yang diberikan untuk peralatan catu daya, yang menjadikan daya bersih untuk perawatan dan start mesin pesawat yang berada di darat. GPU tidak seperti catu daya rumah tangga, rata-rata unik karena memberikan tegangan bebas riak atau bersih yang sangat spesifik. Hal ini memastikan avionik sensitif dan sistem kontrol di dalam pesawat terlindungi selama pemeriaan bertenaga dan operasi penyalaan mesin. Istilah ground power unit dapat menunjuk pada catu daya GPU hybrid. GPU bertenaga baterai, atau catu daya khusus yang bergantung pada jaringan langsung, umumnya ditemukan di bandara komersial besar. Biasanya, aircraft ground power unit menyediakan 24V DC, atau 115V 400Hz AC. Namun, start PAC memproduksi GPU untuk berbagai aplikasi, mulai dari super ringan berbasis litinium 12V DC, hingga unit hybrid 400A output tertinggi. Kenapa harus pakai GPU? Di negara yang memperhatikan lingkungan dan polisi suara, penggunaan APU dibatasi. Hanya untuk start engine, dan sesaat setelah menarat sampai parkir dan GPU terpasang saja. Polisi APU bukan hanya dari gas buangnya saja, tapi juga dari kebisingan yang ditimbulkan. Untuk mengurangi polisi ini, bandar udara menyediakan external power, atau pembangkit daya, yang siap disambungkan ke pesawat pada waktu pesawat parkir. Alasan yang umum adalah pada waktu APU di pesawat tidak berfungsi, alias rusak, pada waktu mematikan mesin, pesawat perlu listrik untuk sistem yang ada di dalam pesawat, agar tetap bisa bekerja, sehingga GPU diperlukan sebelum mesin pesawat dimatikan. Baby Basinet atau Skycoat merupakan keranjang bayi yang biasa digunakan di dalam penerbangan. Penggunaan Baby Basinet ini dapat memudahkan ketika berpergian menggunakan pesawat. Jika merasa lelah, bisa meletakkan si kecil di dalam Baby Basinet, jadi tidak perlu selalu mengendong si kecil. Contoh cara pemesanan Baby Basinet pada maskapai Garuda Indonesia. Pertama, harus membeli tiket penerbangan untuk ibu dan bayi, sesuai dengan tujuan dan jam yang diinginkan. Kedua, setelah tiket berhasil dibeli, bisa menghubungi Garuda Call Center untuk reservasi bayi Basinet. Karena, ketersediaan Baby Basinet terbatas dan hanya kursi paling depan yang dapat dipasangkan Baby Basinet. Kenapa hanya kursi paling depan yang bisa dipasangkan Baby Basinet? Karena Baby Basinet harus panjang menempel pada dingding. Jika ingin menggunakan Baby Basinet, pesanlah tiket dan reservasi Baby Basinet dari jauh hari. Dan, datang ke bandara beberapa jam sebelum keberangkatan. Karena, jika membawa infan, kita tidak dapat melakukan up check-in. Jadi, harus check-in di bandara 1x24 jam sebelum penerbangan. Portable Water adalah air minum bersih yang disediakan oleh maskapai kepada penumpang dan memiliki aturan. Tujuan utama dari Aircraft Drinking Water Rule adalah untuk memastikan bahwa air minum yang aman dan dapat diandalkan. Disediakan untuk penumpang dan alok pesawat. Baik undang-undang air minum aman dan peraturan air minum utama nasional. Dirancang untuk sistem air publik yang tidak bergerak menggunakan proses pembuatan peraturan kolaboratif EPA mengembangkan ADWR untuk menangani sistem air publik pesawat. ADWR menetapkan penghalangan, perlindungan, dan organisme penyebab penyakit yang ditargetkan ke industri pembawa udara. Keamanan air minum di maskapai penerbangan diatur bersama oleh EPA, Administrasi Makanan dan Obat, dan Federal Aviation Administration. EPA mengatur sistem yang memasuk air ke bandara dan pesawat di dalam pesawat. FDA mengatur air yang digunakan dalam persiapan makanan dan minuman, serta jalur pasokan air untuk pesawat. FAA mengawasi operasi dan program pemeliharaan maskapai, termasuk sistem air minum. Struktur peraturan untuk semua sistem air publik, termasuk pesawat terbang, bergantung pada suam monitor dan pelaporan hasil ke badan utama. Badan utama untuk sistem air publik pesawat terbang adalah EPA. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!